Intro Bapak Ibu sekalian terkasih Tidak sengaja Kemarin Peser Andy Lihat berita di televisi, di TV Ya Berita itu ada salah satunya dari sekian banyak berita-berita kabar celaka ya Seorang artis Yang meninggal karena kecelakaan di jalan tol Setelah itu karena melihat TV Muncul lagi berita celaka Ada apa Seorang dekanya Dari satu kampus gitu Celaka juga Dan meninggal dunia Terus setelah itu muncul berita Ada Banjir bandang Tidak sengaja saya lihat Tetapi Ketika melihat Di TV Ada begitu banyak barangkali Dan Hal-hal yang Peser Andy belum sebutkan Yang tidak tahu ya Kabar-kabar Kabar-kabar Celaka Kecelakaan Kecelakaan Duka Bencana Bencana Begitu banyak kabar-kabar yang menggemparkan hari ini Maka sebagai hamba Tuhan Pada kesempatan Peser bisa membagikan Renungan Sabdanya Sabda Bapak Kita sama-sama diingatkan bahwa Banyak kabar-kabar celaka Banyak kabar-kabar Menggemparkan Bagaimana antara Negara dengan negara Bangsa dengan bangsa Juga kemarin Melihat ada Baru tahu setelah Ada rekan pelayanan yang mempostin Kejadian yang menurut Di channel tersebut ya Peser melihat kemarin di channel Yusak Hadis Iswantoro Itu mempostin tentang Joker Gitu ya Akhirnya Joker itu karena dia terobsesi barangkali Atau ada hal-hal gelap yang Mengcengkerang hidupnya Sehingga Dia melakukan pembantaian Secara brutal Ini kabar-kabar yang mengerikan Kabar-kabar Celaka Kabar-kabar kematian yang Mengerikan Namun Sebagai Orang yang beriman Dan orang yang percaya Sebetulnya Tuhan sudah ingatkan kita Bahwa Kabar-kabar Menggemparkan itu Akan datang Namun Kita harus Berlindung Berlindung Dalam Sabda Tuhan Kiranya Sabda Tuhan Menerangi setiap hati Menerangi setiap hidup Bapak Ibu sekalian Bahwa Meskipun Hari ini Banyak kabar-kabar Celaka yang kita dengar Namun Namun Lewat renungan Dan doa Yang Pastor Andy Naikkan kepada Tuhan Membuat setiap Kita Orang-orang yang percaya Anak-anak terang Aman Teduh Di dalam Lindungan Daripada Tuhan Kudus Tuhan Yesus Memberkati Setiap Bapak Ibu sekalian Yang terkasih Oma-oma Opa-opa Engkong Kakek Nenek Orang-orang muda Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Juru selamat Saya bersama Yesus Saya selamat Yes 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 Amen Tuhan Yesus Tidak Menetapkan kita Untuk celaka Tuhan Yesus Tidak menetapkan kita Untuk ditimpa Murka Tetapi Tuhan Yesus Juru selamat Dia memberikan Saudara-saudara Saya Dan Anda Selamat Amen 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 Hari pas Lihat TV Ada berita Dan Menyadarkan Mengingatkan Diriku sendiri Dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian Bahwa Zaman ini Banyak kabar Kabar Menggemparkan Kita tidak tahu Hari ini Kabar apa yang akan datang Tetapi Injil Yang Pastor Andy Sampaikan Dan semua Hamba Tuhan Sampaikan Adalah Injil Kabar Baik Maka Berikanlah kuping Anda Sudah-sudah Telinga ini Untuk Dengarkan Kabar Baik Karena Injil Adalah Kabar Baik Di luar itu Mungkin banyak Kabar-kabar Yang palsu Kabar-kabar Menggemparkan Kabar-kabar Celaka Kabar-kabar Seram Makanya Jangan Lagi Suka Hobi Atau Terlalu Banyak Nonton Horror Nanti Pikiranmu Dikuasai oleh Horror Kalau mau Terobsesi Hari ini Terobsesilah Kepada Pribadi Yesus Kristus Maka Engkau Akan menjadi Anak Yesus Yang Keren Yang Luar biasa Tadi Pastor Mulai Ada Kejadian Entah Di negara Mana Pakaian Joker Barangkali Dia itu Terobsesi Joker Sehingga Dia melakukan Tindakan Tindakan Seperti itu Jangan Sudah-sudah Kita Terobsesi Kepada Satu Pribadi Yesus Aku Cinta Yesus Saya Selamat Karena Yesus Saya tidak Celaka Karena Yesus Saya Pasti Selamat Karena Yesus Saya Mendapat Kabar Baik Karena Yesus Banyak Kabar-kabar Menggemparkan Tetapi Injil Adalah Kabar Baik Buat Hidupku Buat Keluargaku Buat Pelayananku Dan juga Buat Sudara-sudara Sekalian Pelayanan Bapak Ibu Keluarga Bapak Ibu Pribadi Bapak Ibu Yesus Yesus Amen Ini Luar biasa Hampir 10.000 Orang Lebih Ini Sepakat Buat Hati Aku Cinta Yesus Aku Cinta Yesus Aku Cinta Yesus 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 Nama yang Indah Sudara Peribadi 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 Yang Tidak Menimpahkan Murka Atas Bapak Ibu Peribadi Yang Memberi Keselamatan Peribadi Yang Berkorban Untuk Kita Semua Supaya Kita Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Anak Anak Tidak Binasa Orang Tidak Binasa Hidup Tidak Binasa Karena Yesus Adalah Jaminan Keluargamu Masa depanmu Tidak Celaka Karena Yesus Menjamin Hari Esokmu Adalah Penuh Harapan Hari Ini Engkau Tidak Kekurangan Karena Yesus Berkata Barang Siapa Yang Mendahulukan Kerajaan Yesus Maka Semua Akan Ditambahkan Sudara-sudara Hari Ini Engkau Tidak Kekurangan Roti Karena Yesus Adalah Roti Yang Hidup Hari Ini Engkau Tidak Mengalami Jalan Buntu Karena Yesus Adalah Pintu Yesus Bahkan Membuatkan Pintu Membuka Pintu Untuk Engkau Pelayananmu Dan bahkan Untuk Doa Doamu Let's pray Tuhan Yesus Terima kasih Buat Sabda Firmanmu Engkau Adalah Kekasih Hidupku Tubuhku Adalah Rumah Yesus Dan Bukan Rumah Celaka Dan Bukan Rumah Kesedihan Tetapi Rumah Kabar Baik Kadang kami Dengar Bukan Kabar Kabar Celaka Tetapi Adalah Injil Injil Adalah Kabar Baik Saya Selamat Bapak Ibu Selamat Keluargamu Selamat Karena Yesus Zaman Ini Berjaga Jagalah Ketika Orang Terlelap Tidur Menyembahlah Ketika Orang Sibuk Mengejar Uang Melayanilah Karena kita bukan Anak-anak kegelapan lagi Tapi kita adalah Anak-anak terang Yang pasti Diberkati Oleh Tuhan Yesus Peser ini Mendoakan Pemirsa Pendengar Dimanapun Kalau tubuhmu Sedang sakit In Jesus Name Kesembuhan Mengalir Untuk tubuh Bapak Ibu Sekalian Ada Banyak Sedara-sedara Yang Sedang Sedih Saat ini Sedang Sedih Hatimu Sedang Susah Angkat tanganmu Sekarang Setiap Tangan Tangan yang Terangkat In Jesus You Free Dibebaskan Dari Kesedihan Yang Mendalam Yang Membuat Engkau Susah Hati Yang Membuat Engkau Tidak Bisa Melakukan Apa Apun Hari ini Juga Demi Kemurahan Tuhan Engkau Sudah Bebas Dan Jalan Hidupmu Sebagai Anak Anak Terang Dan Tuhan Pasti Memberkati Engkau Masa Depanmu Pelayananmu Dan Keluarga Bapak Ibu Sekalian Hari Hari Ini Berjaga Jagalah Dan Berdoa Immanuel Rahmat Tuhan Yesus Setia Dan Abadi Menemani Kita Shalom Selamat Selamat Yes Bless you Bukadam Bukadam